Ini kapal kelut tiba di Pelabuhan Bandar Deli Belawan, penumpang turun sebanyak 2.607, kemudian barusan penumpang yang kita berangkatkan sekitar 1.084 penumpang. Bang, itu dari mana bang? Kalau yang penumpang turun di Bandar Deli Belawan, itu dari Tanjung Priuk, kemudian Batam, dan Tanjung Baleng. Kalau sekarang ini, karena ini kita untuk membantu arus mudik, jadi ini kapalnya ini dari Batam ke Belawan, besok ke Batam lagi, terus balik lagi nanti ke Belawan. Bang, ada peningkatan nggak bang di Haminam ini bang? Kebetulan kalau kita lihat di bagian untuk arus mudik ini ya, kebanyakan itu penumpang turun aja seperti minggu lalu, itu 2.600 penumpang. Hari ini juga turun 2.600, namun selama 2 minggu terakhir ini, itu hanya sekitar seribuan seperti biasanya, seperti itu. Bang, selain kapal kelut bang, ada juga didatangkan kapal lain bang untuk antisipasi lonjakan penumpang? Untuk antisipasi kita, kita mau nambah satu armada, yaitu KM Dorolonda, yang akan berangkat pada tadi siang dari Batam, besok pagi tanggal 20 Desember, akan tiba di Bandar Deli Belawan sekitar jam 7 pagi, dan akan berangkat dari Belawan besok jam 11 siang. Prediksi kita bang, lonjakan penumpang ini akan terjadi di Hamin berapa bang? Nah kalau untuk prediksi ya, seperti tahun-tahun sebelumnya itu, untuk arus balik biasanya, kalau dari Belawan ini ke Batam dan ke Tanjung Priuk, itu pasti bisa sekitar 2.600 penumpang. Namun kalau untuk arus mudik ini, kita masih hanya menerima penumpang turun saja yang lebih banyak. Oke, siap. Kita akan menyambut Nataru, ini kapal kita, standby yang ready ya, jadi hari ini kapalnya itu tadi baru tiba sekitar jam 8, jadi penumpang yang turun ini berjumlah 2.607 orang. Nanti kapalnya akan berangkat pada hari ini juga, sekitar jam 12 siang, untuk sementara, karena masih penjualannya, jadi jumlah penumpang sementara ini masih sekitar 1.020 orang. Mungkin terkait persiapan Nataru ini, kapal kita sudah standby, ready untuk membantu arus mudik dan juga arus balik penumpang yang naik kapal pelut. Demikian saya informasikan, saya Martin Panjaitan sebagai Kepala Operasi PT Pelni Cabang Medan. Ada kira-kira tambahan kapal Pak yang untuk perangkat? Ya, untuk tambahan kapal PT Pelni menyediakan satu armada yaitu KM Dorolonda yang akan tiba pada besok hari, yaitu hari Selasa tanggal 20 Desember. Itu kapalnya berkapasitas sekitar 2.100 penumpang, dan besok akan tiba di sini sekitar pukul jam 7 pagi, dan akan berangkat pada hari Selasa jam 11 siang. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak.